Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sahabat Pirli mengadakan yasinan dan santunan bersama anak yatim Panti Asuhan Mardotullah Umar Ibn Khatab dan Siti Khadija. Kegiatan ini sebagai bentuk memperingati satu tahun kepemimpinan Ketua KPK RI Bapak Pirli Bahuri atas keberhasilannya mengukap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Dalam rangka mensyukuri satu tahun kepemimpinan Komjenpol DRS Pirli Bahuri MSI sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Sahabat Pirli mengadakan yasinan dan santunan bersama anak yatim Panti Asuhan Mardotullah Umar Ibn Khatab dan Siti Khadija. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sahabat Pirli dalam mensyupor dan memberi dukungan kepada Ketua KPK RI dalam memerantas korupsi yang terjadi di Republik Indonesia. Sementara itu, Ketua Pelaksanaan Rudy Rediansa mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk memperingati satu tahun kepemimpinan Ketua KPK RI Bapak Pirli Bahuri atas keberhasilannya mengukap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang tidak pandang bulu. Karena atas kinerja, satu tahun ini sudah cukup banyak mengungkap kasus korupsi yang terjadi baik di tingkat daerah hingga tingkat pusat. Dan sebagaimana yang diungkap Pirli Bahuri, semua keberhasilan kinerja yang dilakukannya adalah kehendak Allah SWT. Saya yang bertugas sebagai jurnalis di wilayah Kabupaten Misarawas, Pirli Bahuri, dan juga yang sangat mendukung program Pirli Bahuri selalu Ketua KPK yang telah berhasil mengungkap pelaku tidak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Indonesia ini dari tingkat kepala daerah hingga menteri. Dalam hal ini kita melaksanakan kegiatan satu tahun kepemimpinan Bapak Pirli Bahuri yang menjabat sebagai Ketua KPK dan juga petera terbaik wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, Saudjat Hanapi mewakili Panti Asuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pirli Bahuri atas bantuan yang diberikan dan semoga anak-anak Panti ini dapat mengikuti jejak dari Bapak Pirli Bahuri. Semoga kedepannya KPK RI semakin jaya dan Indonesia terbebas dari tindak pidana korupsi. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua KPK telah menyelenggarakan acara ini. Bagi kami, utuhan anak-anak Panti sangat bermanfaat. Lalu bersantunan telah diberi hiburan seperti ini. Jadi kami anak-anak Panti memang sangat senang gitu. Dan juga kami mengucapkan, kami berdoa kepada Bapak KPK RI semoga diberi kesehatan dan juga lancar dalam merupakan tugas yang telah diberikan kepada beliau. Rajak Silom Pantipi melaporkan. Terima kasih atas bawat kawan. Terima kasih. Terima kasih.